Tim Red Marlin dari Satres Krimpores Sukabumi Jawa Barat berhasil mengungkap kasus pembunuhan berencana terhadap seorang guru muda honorer di Sukabumi. Motif dari pembunuhan tersebut di pelaku merasa kesel karena ditagi oleh korban utangnya sebesar 63 juta rupiah. Pelaku pun terpaksa diberikan tindakan tegas dan terukur karena dia berusaha melawan dan kabur ke dalam hutan. Ampun ini orang bukannya mikir punya hutang harusnya lo bayar dan berterima kasih bukannya malah yang punya duit yang lo beri. Sekarang tinggal lo pertanggung jawabin itu perbuatan lo di balik jeruji pencari. Kematian tragis seorang guru muda bernama Edi Hermawan, warga Tegal Belut Sukabumi Jawa Barat menggegerkan warga. Tim identifikasi dari Polres Sukabumi yang datang ke TKP temukan korban Edi tewas bersimbah darah dengan kondisi tubuhnya penuh luka akibat sebetan senyata tajam jenis samurai. Dari olah tempat kejadian perkara dan keterangan saksi, pelaku tidak hanya membunuh sang guru honorer di dalam rumah pelaku di kampung Cikibul, desa Bojongsari, kejamatan Jampang, Kulon. Pelaku juga menganiaya rekan korban yang mengantar bernama Dariansyah. Beruntung korban Dariansyah sempat lari dari tebasan membabi buta dari pelaku. Hasil penyelidikan mengarah kepada pelaku tunggal bernama Tunggul Purbarahayu. Tidak menunggu lama kasat restrim Polres Sukabumi Jawa Barat, AKP Rizka Fadila langsung memerintahkan tim Red Marlin untuk mengejar pelaku. Sore rekan-rekan, sore ini kita mendapatkan informasi keberadaan tersangka atas nama TRP sudah kita ketahui. Informasi berdasarkan sumber di lapangan bahwa tersangka TRP ini bersembunyi di area perkebunan sekitar TKP. Kita sudah berkondensi akan kita bagi dua tim, di mana tim pertama menyisir, melakukan penyisiran di sekitar TKP sekitar rumah. Kemudian tim kedua dipimpin kanit opsional akan melakukan penyusuran di area perkebunan. Tetap perhatikan keselamatan, kemudian apabila tersangka kita dapat informasi ada kemungkinan masih memiliki senjata tajam. Apabila tersangka melakukan perlawanan, tidak usah khawatir, lakukan pindakan tegas rumpur. Berarti? Sudah. Untuk mulai kegatan, siap brok. Mulai kegatan berdoa, mulai. Selesai. Saya ketahui pelaku melarikan diri ke hutan, saya melakukan penganiayaan. Oke, hari ini kita akan melakukan penangkapan terkait dugaan pelaku pembunuhan TKP Jampanggulon, Sukabumi. Ini informasi dari informasi kita yang di luar bahwa pelaku sudah terdeteksi. Dia keluar dari hutan, tempat dia berlari ketika dua hari sebelumnya itu dia melarikan diri. Kita akan sanggong ke daerah yang mana informasi tersebut dia keluar. Di pimpin Katim Red Marlin, Aibday Yoni Daud Firmansyah, polisi bersiap kejar pelaku. Oke, Pak. Jadi gimana posisi target kita? Sudah termonitor ya. Oke, kita meluncur ke sana ya. Ya, kita stop aja di pas binggir jalan sebelum dia keluar dari hutan, Pak. Ya, terima kasih informasinya. Ya, terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tiba di lokasi, petugas kembali mengumpulkan informasi. Tiba di lokasi, petugas kembali mengumpulkan informasi. Tidak di arah sini ya? Oke, tolong kita sisir aja ke arah sini. Karena memang berbasinya barusan saja. Ya, setidaknya lewat ke jalur sini. Arjanya ini masuk ke hutan ya? Setelah seluruh anggota mendapatkan kiri-kiri fisik pelaku dan ketahui lari ke dalam hutan dengan membawa tas serta memakai topi, polisi buru pelaku. Tim Red Marlin menyebar masuk ke dalam hutan. Sia, 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 sia! Sia, sia, sia! Sia, sia! Sia, sia! Sia, sia! Oke, berdiri, berdiri, berdiri. Berdiri, berdiri. Lihat, kamu lihat. Lihat. Kau tumbah kan, kau tumbah kan? Siap tumbah. Oke, oke. Udah, bawah, bawah, bawah. Berdiri, berdiri. Oh, lari yang siapa sendiri tadi? Di antar. Sendiri. Sendiri. Usai diamankan, tersangka dibawa Kemaporesu ke bumi untuk dimintai keterangan. Rambing, rambing, angotak, angotak, rambing. Korbannya siapa aja itu yang kamu lukai? Ada dua orang, Pak. Yang satu saya bacok kabur, yang satu mati di tempat, Pak. Jadi pada saat kejadian, yang datang itu dua, ya? Eddie sama kawannya, ya? Iya, Pak. Betul, Pak. Cuma yang satu itu kawannya Eddie, selamat, ya? Yang satu kabur, Pak. Yang satu mati di tempat, Pak. Pada saat kejadian, kamu langsung kemana itu? Sembunyi di mana kamu? Saya sembunyi di sekitar halaman kekampungan masyarakat, Pak. Di Kanang Domba. Kanang Domba. Di persawahan, terus saya lari ke hutan, Pak. Dengan tujuan ke Cianjur. Cianjur. Berapa hari kamu berlari atau bersembunyi? Masuk hutan, Pak. Setelah kamu melakukan pembunuhan? Dua hari, Pak. Dua hari, Pak, ya? Iya, Pak. Dua hari berarti dalam hutan, ya? Iya, Pak. Tim kedua, dipimpin oleh Kanit Opsional Jatan Ras Polres Sukabumi, melakukan pencarian di area perkebunan di sekitar TKP. Dan akhirnya pada hari kedua pelarian tersangka, bahwa tersangka TRP dapat kita amankan. Karena pada proses penangkapan, tidak ada tiket kooperatif dari tersangka, bahwa tersangka itu melarikan diri. Kemudian tersangka juga terindikasi melakukan pelawanan, dengan terakhir dia melawan pada saat akan dilakukan penangkapan. Dan kita juga sudah melakukan upaya preventif dengan menguatkan beban peringatan, tapi tidak diindahkan oleh tersangka yang akhirnya kita melakukan tindakan tegas rukur keberat tersangka. Hasil pemeriksaan motif pembunuhan oleh tersangka karena kesal. Utangan sebesar 63 juta rupiah terus ditagih oleh korban. Ketentuan pidana yang disangkakan kepada tersangka yaitu tindak pidana, pembunuhan berencana, dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Dari pemeriksaan mendalam ternyata tersangka juga melakukan penipuan dengan modus menjanjikan status pegawai negeri sipil kepada korban dan keluarganya. Terima kasih telah menonton!